Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Nekor Bani Dengan name 120503-12-10-7 Disini saya akan mempresentasikan tugas proyek knowledge management Dengan dosen pembimbing Bapak Nisdi Efrillian Rosanda Eskom MSJ Sedikit kita membahas tentang apa itu knowledge management Knowledge management adalah rangkaian alat, metode, strategi Yang digunakan untuk menganalisis, mempertahankan, membagikan, meningkatkan Dan mengorganisir informasi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan Pada dasarnya, tujuan knowledge management adalah untuk meningkatkan efisiensi Dari perusahaan serta menyimpan pengetahuannya Melalui manajemen pengetahuan tersebut Seluruh bagian dari perusahaan mampu mendapatkan wawasan dan pengetahuan mengenai kegiatan operasional dan bisnis Dengan begitu, aktivitas tersebut bisa dilakukan dengan lebih mendalam dan efektif Memberi dampak kepada perusahaan tersebut Selanjutnya, masuk pada materi yaitu shared management Proses sharing atau berbagi dalam knowledge management adalah langkah penting untuk mengalirkan pengetahuan antara individu, tim, atau development dalam organisasi Baik itu secara tesit maupun eksplisit Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan pengetahuan yang dimiliki dapat diakses oleh orang lain Dan knowledge management dapat digunakan secara efektif Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang apa itu tesit knowledge Taksit knowledge merupakan pengetahuan yang terdapat di dalam otak atau pikiran seseorang sesuai dengan pemahaman dan pengalaman orang itu sendiri Biasanya pengetahuan itu tidak terstruktur, susah untuk didefinisikan dan diberitahukan kepada orang lain dengan bahasa formal Dan isinya mencakup pengalaman pribadi Pengetahuan ini umumnya belum terdekumentasi Karena pengetahuan ini masih terdapat di dalam pemikiran seseorang Selanjutnya, pengertian dari explicit knowledge Explicit knowledge merupakan pengetahuan yang sudah dikumpulkan Serta diterjemahkan ke dalam suatu bentuk dokumentasi atau rangkuman Sehingga lebih mudah dipahami oleh orang lain Pengetahuan ini bersifat formal dan mudah untuk dibagikan kepada orang lain dengan bentuk dokumentasi Karena umumnya merupakan pengetahuan yang bersifat teori yang mempermudah seseorang dalam membagi pengetahuannya kepada orang lain melalui buku, artikel, jurnal Tanpa harus datang kepada orang tersebut Selanjutnya itu tujuan tacit dan explicit knowledge Tacit knowledge tujuannya agar dapat menstranser Ilmu dapat dilakukan dengan santai Tapi tetap lancar Ilmu yang didapat melalui pengalaman, diskusi, dan dengan pelanggan Selanjutnya itu tujuan dari explicit knowledge Untuk mempermudahkan seorang dalam membagi pengetahuannya kepada orang lain melalui buku, artikel, jurnal, atau media lainnya Tanpa harus secara langsung bertanya kepada orang tersebut Selanjutnya itu menjelaskan tentang metode konversi tacit dan explicit knowledge Yang pertama yaitu tacit ke-tacit Menghasilkan socialization Proses socialization merupakan proses transfer pengetahuan yang paling dasar Socialization muncul dari aktivitas berbagi dan menciptakan pengetahuan tacit melalui pengalaman langsung Yang kedua yaitu tacit ke-explicit Menghasilkan externalization Perubahan bentuk pengetahuan dari tacit ke bentuk pengetahuan explicit Dengan externalization Pengetahuan tacit yang ada di dalam diri individu Dikeluarkan dan dituangkan ke dalam Dalam buku atau artikel yang lebih mudah untuk dipelajari dan dimengerti oleh orang lain Yang ketiga yaitu explicit Menghasilkan combination Pada kombinasi pengetahuan dalam bentuk explicit yang sudah ada Dikeluarkan dan dituangkan Dan disebarkan melalui berbagai media yang lebih sistematis Yang ketiga yaitu explicit ke tacit Menghasilkan internalization Perubahan bentuk pengetahuan dari explicit ke bentuk tacit Dilakukan Secara Ataupun melakukan penelitian terhadap suatu objek Tertentu di dalam perusahaan Atau organisasi Setelah kita mengetahui Tacit dan explicit ke knowledge Dapat kita Contohkan sharing management Yaitu Di suatu perusahaan teknologi Tim pengembangan produk baru telah berhasil menciptakan Prototipe yang inovasif Untuk memastikan pengetahuan yang diperoleh dari pengembangan tersebut Dapat diterapkan secara luas Mereka mengadakan sesi sharing ke knowledge Atau berbagi pengetahuan Dalam sesi tersebut Anggota tim mempresentasikan hasil penelitian pengalaman pandangan mereka Kepada anggota tim lain Termasuk manajemen Tim pemasaran Tim produksi Mereka berbagi informasi Tentang proses Pengembangan Solusi yang ditemukan Dan Pembelajaran yang dipetik selama Perjalanan Pengembangan produk Hal ini Memungkinkan tim lain Untuk mempelajari Dan Menggunakan pengetahuan tersebut Dalam pekerjaannya masing-masing Baiklah Sampai situlah Penjelasan yang dapat saya sampaikan Lebih dan kurang Saya mohon maaf Wa billahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati